Salam sejahtera, sesuai yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Mengenal roh kudus. Nah sesudah kita membicarakan beberapa bagian, sekarang kita akan membicarakan bagaimana roh kudus dan hati nurani. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Supaya kita mengerti betul bagaimana sebetulnya Tuhan memproses kehidupan kita. Dan membentuk kepekaan hati nurani kita. Supaya kita hidup dan bernaung di dalam kekudusan yang semestinya. Matius pasal 15 ayat 18 dan 19. Matius pasal 15 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu tidak menajiskan orang. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Saudara, 1 Korintus pasal 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah kemudian, bagaimana Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Kita akan membaca bagian ini. Dikatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, seharusnya aku pada waktu kita melihat, kita mengukur, kita memperhatikan. Maka kita diperadabkan kepada beberapa aspek, fakta, kebenaran yang perlu untuk kita pahami seutuhnya. Di dalam kisah Rasul pasal 24. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16 dikatakan begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, apa yang kita bisa belajar? Sudah-sudah hati nurani kita sudah pernah diskusikan. Dan itu adalah dibentuk oleh beberapa faktor dalam kehidupan manusia. Hati nurani itu paling lingkar dalam dibentuk dari sebuah pendidikan dalam keluarga. Boleh, tidak boleh. Nah, itu dipatrikan pada hati setiap anak dalam nilai keluarga. Sehingga tiap keluarga punya nilai etika yang memang kemudian berbeda-beda, bukan? Ada satu anak yang apa, sembrono, ambil barang-sembarang. Satu lagi dikasih pun, dia akan berkata terima kasih. Tidak tante atau om, kan begitu. Nah, yang kedua, pendidikan itu yang lingkar dua yang cukup besar mempengaruhi adalah sekolah. Pola didik sekolah, di mana anak-anak dalam satu hari, ya, apa, 6-8 jam ada di sekolah. Mereka dididik, dilatih sedemikian rupa, belajar, gitu kan. Itu mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam membentuk nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai etik dalam diri setiap anak. Nah, begitu pula lingkar ketiga adalah gereja. Bagaimana lingkar ketiga gereja ini mempengaruhi anak-anak di dalam pembentukan hati nuraninya? Itu sebab pengajaran-pengajaran yang benar, yang sehat, akan memenuhi warna anak itu dalam membentuk karakternya. Sebaliknya, sebaliknya. Hal-hal yang salah dalam kehidupan, nilai-nilai yang salah dalam koranian, itu akan membawa mereka justru tercebur ke tempat yang salah. Nah, kemudian lapis yang berikutnya adalah masyarakat. Di mana dia ada tataran nilai yang berlaku, itu akan membentuk nilai-nilai yang dipahaminya sebagai benar dan salah tadi. Etis atau tidak etis. Nah, hati nurani yang dibentuk di situ mempunyai kepekaan nilai. Nah, nilai apa yang ada pada diri seseorang, itu menjadi sangat menentukan sikapnya dalam kehidupannya. Nah, ini akan membuat perilaku orang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dengan segera, dengan mudah, bisa kita lihat dan kita rasakan, sesuatu. Nah, apa yang dibicarakan oleh Matius tadi, memang soal makanan haram dan halal, itu bukan kita lagi bicara soal makanannya. Tetapi bagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, perisikap hidup kita. Bahwa orang ini tidak makan ini, tidak makan itu, dia tidak najis, tapi bisa jadi hatinya sangat najis. Nah, karena itu ritual bisa menjebak kita. Itu bisa menjadi bahaya yang luar biasa. Ritual bisa mematikan, ritual bisa mencengkeram, ritual bisa menjadi pusat pembodohan yang sangat mengerikan, kalau tidak ada nilai spiritual di dalamnya. Nah, ini perlu disikapi dengan hati-hati, perlu dipahami dengan jeli. Supaya kemudian kita tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi, ritual harus dijaga baik-baik, supaya dia mempunyai konten benar dengan nilai spiritual. Sejalan dan bagaimana hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi, di dalam kasus tadi, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut, yang datang dari hati. Nah, oleh karena itulah, hati manusia menjadi bagian yang penting dalam perilaku hidupnya. Tetapi siapalah yang tahu hati manusia. Sehingga ada pepatah dikatakan, bukan, dalamnya laut bisa kita duga. Tapi dalam hati manusia, siapa yang bisa menduganya. Nah, oleh karena itu, hati manusia tadi itu akan bisa diukur dari apa yang keluar dari mulut kita. Caci maki kah, sumpah serapah kah, itu akan menunjukkan kualitas hati kita sebetulnya. Atau sebaliknya, basa-basi. Cukup manis, cukup indah bicara, tetapi tidak begitu kelakuannya. Itu akan kemudian juga menunjukkan bagaimana mulut hanya menjadi medan permainan. Nah, hati itu tidak bisa disembunyikan, dia akan muncul dalam sebuah perbuatan. Kalaupun saja, kalau saja ya, bisa dimanipulasi dalam basa-basi perkataan, tetapi, ya, tidak bisa akan disembunyikan. Karena perbuatannya akan tampak nyata ke permukaan seperti apa. Sejauh mana sebetulnya kualitas kehidupannya. Nah, jadi inilah yang mustinya kita perhatikan. Yang datang dari dalam, yang dari perut, apa, dari hati kita. Yang datang dari dalam, yang datang mempunyai nilai-nilai yang penting dalam kehidupan kita. Nah, ini yang mustinya kita garap, kita pikirkan, sehingga ini menjadi bagian yang serius yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pemikiran-pemikiran penting yang mesti kita lihat. Dalam kehidupan keimanan kita, dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi, bagaimana hati nurani menjadi satu alat ukur penting dalam kehidupan kita? Bagaimana hati nurani menjadi sebuah nilai penting dalam hari-hari kita? Bagaimana hati nurani harus menjadi alat ukur yang pas dalam kehidupan kita? Nah, hati nurani itulah mustinya kita hidupkan, kita tumbuh kembangkan. Hati nurani itulah seharusnya menjadi gairah penting dalam hidup pembelajaran kita. Hati nurani yang harus menjadi nilai-nilai tinggi dalam kesaharian kita. Nah, ini perlu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita penting untuk berhati-hati sekali dalam hidup kita ketika kita memahami kebenaran akan hati nurani itu. Bagaimana kita mengerti itu dengan penuh, bagaimana kita mengerti itu dengan utuh. Jadi, hati nurani harus menjadi pusat perhatian kita. Hati nurani harus menjadi konsentrasi kita. Kita mesti memperhatikan, disitulah roh kudus bekerja. Memurnikan hati nurani kita secara terus-menerus membuat hati nurani itu berkelas, berkualitas. Tidak menjadi sembarangan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, hati nurani tadi yang ada pada diri tiap manusia, di sisi lain digambarkan. Kalau ada pada orang yang lemah, karena tadi mungkin pendidikan keluarga, pendidikan agama, kan gitu kan. Sehingga dia mempunyai satu hati nurani yang disebut lemah terhadap nilai-nilai. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebetulnya tiap orang yang punya hati nurani yang sudah bagus, bersih, itu bertindak hati-hati. Dalam satu Korintus 8 itu tentang makanan berhala sebetulnya diskusinya. Bagaimana seseorang itu menerima pemberian orang kalau misalnya dikirim ke rumah kita makanan, ya makan saja. Tidak perlu bertanya dari mana, untuk apa, dan bagaimana. Karena tidak ada makanan yang haram, semua makanan halal. Karena makanan datang dari Allah, itu satu. Tetapi yang kedua menjadi penting adalah, Kalau kemudian kita diminta untuk makan bersama-sama di kuil, ya jangan juga mau. Karena dengan makan di kuil, kalau ada orang yang lemah iman, melihat. Lalu kemudian dia jatuh dan berpikir, orang Kristen atau tidak Kristen, toh sama saja. Sehingga dia tidak menjadi Kristen, kita bersalah. Karena apa? Hati nurani dia yang lemah sudah hancur. Kenapa hati nurani dia lemah? Karena tadi ingat, pendidikan atau nilai-nilai kebenaran, dia belum punya utuh. Tapi kita yang sudah mempunyai hati nurani yang baik, bertindak sembarangan, membuat dia jatuh. Nah, ini menunjukkan betapa sebetulnya hati nurani kita yang ada itu tidak peka, tidak bersinar dengan terang, mengakibatkan justru menjadi batu sandungan yang menyedihkan. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini yang harus diperhatikan secara serius dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana sebetulnya kita menjaga hati nurani kita itu tetap murni di dalam hidup melayani Tuhan kita itu. Sehingga hati nurani kita menjadi hati nurani yang terukur, hati nurani yang terang-benderang, hati nurani yang tidak kemudian menjadi sandungan terhadap yang lainnya. Nah, kepekaan terhadap hati nurani inilah yang perlu ditumbuh kembangkan. Saya suka ketika Paulus berkata, tidak semua yang boleh itu berguna. Karena itu kalau kita orang Kristen, mesti pikir-pikirlah tindakan kita. Ya, seringkali orang ribut misalnya, soal tato boleh apa enggak kan misalnya ya. Soal tato bukan masalah boleh apa enggak. Tapi itu bisa menjadi batu sandungan apa enggak. Kalau enggak, ngapain sih? Kan begitu. Oke lah boleh, enggak ada masalah. Misalnya kita bilang secara arts, yes. Tetapi ketika itu menjadi suatu batu sandungan kepada orang lain yang hati nuraninya lemah, kita kan mesti bertanggung jawab. Merokok orang ribut, boleh apa enggak. Ada yang bilang soal kesehatan, tubuh muwet Allah. Oke lah, debatable. Bisa diperdebatkan. Tetapi, akankah itu kemudian menjadi satu kesaksian yang bagus bagi orang yang hati nuraninya lemah yang pengen jadi Kristen? Jangan sampai dia pikir, loh hidup orang Kristen sama enggak, sama aja kok. Lalu ngapain saya jadi Kristen? Nah, jadi banyak sekali arena-arena yang masih bisa diperdebatkan, misalnya soal tato lah, atau soal cara-cara gaya hidup kita lah, begitu ya. Tapi ada yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai itu kemudian menjadi batu sandungan. Ini orang Kristen mesti lebih dewasa. Jadi kita tidak bisa kekanakan-kanakan, kan begitu. Nah, kedewasaan di dalam keimanan ini harus diwujud nyatakan, dalam tindakan yang kita ambil. Nilai-nilai yang ada pada diri kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam apa yang kita lakukan, ya, di kehidupan kita. Nah, jadi pertama tadi hati nurani kita itu akan terus-menerus dimurnikan oleh roh kudus. Hati nurani itu akan menjadi pusat penataan atau penilaian terhadap nilai-nilai kehidupan, dan dia mengalir keluar. Tetapi yang kedua, hati nurani yang terus dilatih itu harus terlatih supaya, tidak menjatuhkan hati nurani yang lemah, yang belum terbentuk. Sehingga hati nurani kita, kalau memang kita sudah mengenal Tuhan, pikirkan semua tindakan-tindakan. Tidak semua yang boleh itu berguna. Karena itu perlu hati-hati, bukan? Supaya jangan menjadi batu sandungan. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah menjadi batu sandungan, itu akan memalukan dan itu akan menjadi sangat menyedihkan. Itu akan menjadi satu olok-olok yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang bagian perlu untuk kita pikirkan. Sementara Ibrani juga berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai apa? Persembahan yang tidak bercacat. Untuk apa? Menyucikan hati nurani kita. Maka darah suci tadi, yang dikatakan menyucikan hati nurani, itu akan terus-menerus menjadi penyucian, menjadi pemurnian, menjadi satu proses yang tidak berhenti pada diri. Tiap orang percaya. Dikerjakan siapa? Roh Kudus. Sehingga penebusan Kristus di atas kayu salib. Darah suci yang sudah menyucikan kita. Maka roh Kudus akan terus memelihara itu. Sehingga hati kita terpelihara dengan sungguh. Nurani kita pekah. Nurani kita suci. Nurani kita murni. Nurani kita bisa dengan tajam memilah, membedah. Mana benar salah basa-basi atau fakta. Atau yang sesungguhnya. Nah ini perlu, sotra. Oleh karena itulah di dalam bagian kehidupan seperti ini. Bagaimana kita memainkan peran kita menjadi gugatan serius dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bermain-main dalam kehidupan ini menjadi semau-maunya kita. Tetapi kita harus menyayangi apa, berjalan dan memainkan peran kita seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kesarian kehidupan kita. Nah disitu roh Kudus akan terus berproses menolong kita. Disitu roh Kudus akan terus berproses membentuk hati nurani kita. Menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Menjadi seperti apa yang Allah mau. Sehingga hati nurani itu makin terbentuk, makin pekah. Nah proses pemurnian, proses pembentukan berjalan terus menerus. Sementara, output dari hidup kita, yaitu perilaku kita, perkataan kita. Akan menjadi alat ukur bagi orang lain untuk melihat sejauh mana sebetulnya hati nurani kita sudah dimurnikan oleh roh Kudus. Dan bahwa terus menerus hati nurani kita terpaut, terikat dengan roh Kudus. Ya dari bicara misalnya, kalau orang ngomongnya uang melulu ya. Seakan-akan bertuan itu uang, uang dan uang dan terus uang. Kepuasan diri, dapat ini, dapat itu. Sebetulnya kita sudah mulai bisa melihat sejauh mana kepekaan dia terhadap kebenaran. Mestinya atuh, nuraninya teraya atuh. Kok ia jadi itu melulus yang dibicarakan? Bukankah ikut Tuhan itu soal pengabdian pelayanan? Hati nurani yang peka akan menggugat kita betapa hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau. Kita punya kesedihan, penyesalan, aduh. Saya itu mestinya begini, tapi seringkali saya gagal. Saya bergumul dalam hidup ini. Itu hati nurani yang sehat. Tapi yang menutup dada, merasa terlalu hebat. Maafkan saya kalau saya berkata. Hidup dia jauh itu dengan yang dia omongi. Tapi kok berani ya Pak? Kok nekat ya? Kok bebal ya? Kan orang suka bilang begitu. Nah itu dia, hati nurani sudah mulai mati. Jadi dengan segera itu gampang sesuatu mengukurnya. Terlihat dan tidak bisa tersembunyikan. Ya sekalipun saat-saat tertentu, bisa saja ucapan basa-basi dilontarkan. Tapi tidak akan bertahan lama. Nah, kesejadian kebenaran akan muncul ke permukaan. Ya, dan itu bisa menjadi bahaya yang tidak terelakkan. Nah karena itulah pentingnya. Sebuah sikap kesungguhan dalam kehidupan kita. Bagaimana? Kita melakoninya dan menunjukkannya dalam kualitas yang semestinya. Nah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang serius. Yang perlu untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita memainkan peran kita. Secara sungguh-sungguh, secara benar. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan keendak Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Ini penting. Nah, oleh karena itulah roh kudus dan hati nurani. Menjadi satu proses pembentukan oleh roh kudus. Dimana hati nurani terus-menerus dimurnikan. Terus-menerus digairahkan terhadap kebenaran. Sehingga mempunyai kepekaan-kepekaan. Kalau ada satu situasi yang salah, dia peka. Dia tahu itu. Ini salah nih. Ini gak beres nih. Ya, dia tidak akan terjebak lalu masuk ke dalamnya. Lalu hidup menjadi salah. Enggak. Dia akan punya nilai-nilai yang betul-betul terpuji dan teruji. Sehingga akhirnya tiap langkahnya itu menjadi langkah yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, karena itulah. Ya, bagaimana Paulus menyatakan satu kalimat yang luar biasa. Nah, Rasul Paulus berkata apa? Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, di kisah Rasul 24, kisah Rasul 24, ayat 16. Aku mau hidup dengan hati nurani yang murni. Apa suara hatiku itu yang tampak dalam perilakuku, itu yang terdengar lewat mulutku. Tidak tambah, tidak kurang. Hati nurani yang murni adalah hati yang tidak neka-neko, berbahasa-bahasi, menunjukkan kelas hebat, seakan-akan baik, padahal tidak. Hati nurani yang murni ketika salah dengan jujur dia akan berkata salah dan minta maaf dan memperbaikinya. Juga bukan bahasa-bahasi. Ini sebetulnya sangat menarik sekali. Kalau saja hidup dalam kehidupan tiap orang percaya, bukan? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu. Ketika hati nurani itu nyata. Ketika hati nurani itu menyala. Ketika hati nurani itu hidup. Nah, inilah hati nurani yang murni. Jadi bagaimana kita hidup menyenangkan Allah dengan hati nurani yang murni? Dan juga manusia tentunya, bukan? Karena bagaimana saudara bisa-bisa menyertakan, menyenangkan Allah? Kalau hubungan dengan manusia kita ambur-adul, babak-belur. Simple-simple saja dulu, bukan? Jadi bagaimana kita bisa bilang? Hati nurani, kita bersih. Hubungan kita dengan Allah beres. Tapi dengan sesama yang depan mata, yang dekat kita saja tidak beres-beres. Nah, itu salah. Itu akan menjadi skandal yang mengerikan. Nah, jadi surat-surat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Inilah yang semestinya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita melakoni, menjalaninya. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Inilah harusnya menjadi pergumulan kita dalam kesarian kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dan serius melakoni hari-hari kita. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hati nurani harus terus dimurnikan. Dijaga, dipelihara. Oleh siapa? Ruh Kudus. Karena itu, hati nurani itu juga harus terus-menerus dilatih. Latinya gimana, Pak? Belajarlah selalu bicara yang benar. Sekalipun tak menyenangkan. Jangan biasakan berbahasa-bahasi. Sekalipun itu mengembirakan. Kan begitu? Jadi melatih diri, bicara benar, apa adanya? Itu hati nurani. Baik, di dalam doa kita kepada Tuhan, jangan pula lagi bahasa-bahasi. Nah kalau terhadap Tuhan saja kita berani bahasa-bahasi, gimana terhadap sesama? Bagaimana sih bahasa-bahasi terhadap Tuhan? Ketika doa kita terdengar itu indah, bagus, mulus, hebat, heroik. Padahal orang tahu persis ya, hidup kita nggak begitu itu. Kita tahu juga, kita hidupnya nggak seperti itu, jauh tuh. Nah itu kan sebenarnya kemonafikan kan? Hanya doa kita saja yang hebat, mulus. Padahal sebetulnya hidup kita nggak begitu. Nah itu kan menyedihkan. Nah jadi di dalam konteks seperti itu, kita kehilangan arah dalam kehidupan kita. Kita mestinya nggak boleh begitu tuh. Kan gitu. Tetapi bagaimana seharusnya? Kita hidup dalam kesungguhan. Untuk melakoni apa yang Tuhan mau, dan hidup kita menjadi hidup yang benar. Ini penting. Sehingga kita tidak terjebak dalam perangkap yang salah, sesudah aku. Nah ini yang mesti kita pikirkan. Nah jadi surat-surat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan kehidupan harus kita mainkan secara penuh dalam kesaharian kita. Bagaimana kita memerankan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi salah kaprah, tidak menjadi salah langkah. Tetapi kita berjalan tepat arah, kan gitu. Seperti apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi amat sangat menyenangkan. Itu akan menjadi amat sangat menggembirakan. Sebuah kehidupan yang semestinya. Yang berjalan dengan hati nurani yang murni. Yang sesuai dengan kendak Allah kita. Nah hati nurani yang murni itulah yang harus selalu kita cermati. Itulah bertanda roh kudus beserta dengan kita atau tidak. Jadi bukan yang lain-lain. Jangan ribut-ribut soal bahasa roh, soal ini, soal itu. Oh roh kudus menyertai. No, pohon dikenal dari buah roh. Harus selalu ingat bukan. Bukan sekedar karunia roh. Perilaku hidup kita. Nah punya kah kita hati nurani yang murni? Orang akan mengenali. Apalagi Allah. Tak mungkin kita dustai. Karena itu mari selamat menguji diri sendiri. Dan mendengarkan apa kata orang tentang diri kita. Tentang nilai yang esensi kehidupan yang sejati. Yang semestinya perilaku yang sehat itu. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasihmu dalam hidup kami. Untuk roh kudus yang terus berkarya dalam hati kami. Memurnikan hati nurani kami. Sehingga kami terjaga pada nilai-nilai yang mesti, yang tidak boleh kami sangkali. Tapi bagaimana kami hidup seperti apa yang menjadi keendak Tuhan. Supaya di dalamnya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Ini kami, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di kemurahanmu. Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang senantiasa memuliakanmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup itu. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan biarlah hati nurani kami jadi hati nurani yang murni seperti keendakmu. Ya Allah. Amen. Sampai jumpa.